siapa yang siap menjadi wali ngutang wali kota usia 14 tahun belajarnya kapan Sultan Murad khilafah pemerintahan, khilafah Turgut Uthman Sultan Murad menjadi khalifah usia 11 tahun terus jadi rojo mimpin rapat bocah cilik, nangkring si gandul-gandul ininya, kakinya masih orang tanya mimpin rapat perdana menteri membahas apakah wali kota yang dibahas pentas hafalan jus amal sudah, sumben anak Sultan Al-Fatah kok Sultan Al-Fatah mana kok surkati paut Al-Fatah paut Al-Fatah di apa di Salat 3 tadi malam saya baru rapat itu nama sekolah surkati namanya Sultan Fatah nah ini paut Al-Fatah Al-Fatah itu penakluk menaklukkan menaklukkan sumben anak-anak sudah bukan tampil lagi tampil jus amal sudah tidak mempresentekan kalau saya jadi wali kota pada tahun 2025 di usia saya yang ke-14 tahun saya akan melakukan program A, B, C, D, F, G diajari ibu guru diajari apa bukan dan 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 ya Allah ya apa yang ini yang ini sudah kita saatnya bukan tampil fisik yang ini goyang-goyang dan yang ini yang ini diubah itu sudah ini otak ibu-ibu yang sudah punya cucu jangan remehkan yang namanya menanamkan kebaikan surat Al-Ahzab ayat 27 ini monggo wa'awrasakum ardahum wa diyarahum wa'amwalahum wa'ardhan lam tatauuha wa'ardhan lam tatauuha wa'akana allahu wa'ala kulli ala kulli shay'in qadira shay'in qadira Allah akan mewariskan bumi-bumi mereka anak-anak sudah mulai latihan mengelola tanah mengelola lahan silahkan mulai diatlatih nak ini ada satu petak silahkan kamu kelola sebelum kamu mengelola satu juta petak tanah ini kiril bapak ibu pendidikan ke depan pendidikan Al-Quran langsung praktek wa diyarah wa'arudhahum wa diyarahum anak mulai dilatih mengelola tempat tidur sebelum mengelola rumah kalau tempat tidurnya bersih tempat tidurnya bagus maka dia akan bisa mengelola kamar selesai kamar mengelola rumah selesai mengelola rumah mengelola penginapan selesai mengelola penginapan mengelola rumah sakit ini ilmu yang sangat real dan perlu kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini Sultan Murad usia 11 tahun sudah menjadi khalifah bukan wali kota Muhammad Al-Fatih 14 tahun menjadi gubernur kemudian usia 24 tahun menjadi khalifah usia 28 tahun menaklukkan Konstantinopel usia 28 kenapa demikian karena selesai 28 harus langsung kaderisasi maka dari sini ibu dan bapak sekalian umat islam dan tanah-tanah yang belum terjamah itu akan kalian kelola semua ini mari kita sebelum kita bicara Quran itu loh PR yang diberikan Allah kepada kita nikulole cung du cah anak-anakku putra-putraku ini loh yang akan diberikan oleh Allah semua tanah-tanah kalian yang mengelola semua apartemen-apartemen gedung-gedung pencakar langit perumahan di kampung-kampung kamu yang mengelola uang-uang kamu belajar mengelola ini ada uang 10 ribu bagaimana cara kamu mengelola nanti ada laporan pertanggung jawaban kepada orang tua nah ini ada uang 1 juta padahal anaknya masih kelas 1 MI kelas 1 SD sudah kasih 1 juta wah gimana cara ayo gimana caranya yang ini tukoknya piti titipnya tunggu nanti paruan yang ini 500 tukoknya pedus ayo tukoknya ternuk pasar beli kambing titipkan tetang tetangga nanti sebulan sekali kamu tengok kamu bacain Al-Quran kamu tahsin kambingnya udah selesai oh kemudian 1 tahun berikutnya Alhamdulillah Abi Umi aku sudah punya kambing berapa 5 Masya Allah sudah setelah punya 5 kamu gimana yang 2 kamu infakkan ke paut Al-Fatah oke siapa yang hatam Al-Quran ya beli-belian mengembelai kambing ya terus kemudian kita makan daging kambing yang buntutnya kasihkan pada wakil kepala sekolah kan loroboyok toh iya nah itu ada obatnya sakit pinggang itu adalah buntuti kambing disop sak gaji-gaji disop kemudian didahar sehari 3 kali nah cocok dong bun bayangannya sederhana itulah Al-Quran wa'ardolam tatu'at tanah-tanah yang belum berfungsi tanah-tanah yang mati kita lihat sekarang berapa banyak tanah kita yang tidak berfungsi ini semua tidak berfungsi banyak sebelah sana tidak berfungsi belakang tidak berfungsi banyak yang belum itu karena apa wa'ardolam tatu'ah karena kita ilmu perlu ditingkat tidak makanya ibu dan bapak sekalian